Selamat pagi pemirsa, saat ini saya sedang berada di Pantai Okarina mengikuti pacara penutupan Patkor Kastima ke-22 yang dipimpin langsung oleh Direktur Jenderal Bea Cukai bersama Ketua Pengarah Kastam di Raja Malaysia. Berikut iputannya. Bertempat di lapangan Kostarina Batam, Direktur Jenderal Bea dan Cukai Herup Bambudi bersama Ketua Pengarah Kastam di Raja Malaysia, Dato Sri Khazali bin Haja Ahmad, menghadiri upacara penutupan operasi patroli terkoordinasi Kastam Indonesia-Malaysia atau Patkor Kastima. Patkor Kastima tahun ini merupakan operasi patroli gabungan Indonesia-Malaysia yang ke-22. Operasi ini diselenggarakan dalam dua tahapan, yaitu operasi Patkor Kastima 22A 2016 pada tanggal 7-21 September 2016 dan operasi Patkor Kastima 22B 2016 pada tanggal 8-22 November 2016. Wilayah operasi Patkor Kastima meliputi sepanjang Selat Malaka mulai dari perairan Batam hingga perairan Kuala Langsa, baik teritorial Indonesia maupun Malaysia. Patkor Kastima tahun ini berhasil melakukan penindakan 32 kapal dengan pelanggaran yang beragam, baik jenis campuran barang ilegal maupun perdagangan manusia. Adapun hasil penindakan operasi Patkor Kastima 22 2016 merupakan upaya nyata Bea Cukai dalam bersinergi untuk menjaga wilayah Selat Malaka. Selain itu, hasil penindakan dari operasi ini merupakan bukti keseriusan Bea Cukai dalam melakukan pengawasan untuk mengamankan wilayah perairan Indonesia dari penyelundupan. Tahun ini, 2016, ini adalah seri yang ke-22. Kita mulai dari tahun 1994, dan tahun ini adalah hasil yang terbesar yang kita bisa peroleh dari patroli bersama Indonesia dan Malaysia. Kita dapat tangkap 32 kali penangkapan. Kalau kita bandingkan dengan jumlah operasi kita, yang selama dalam 2 kali dalam setahun ini, kita sudah melakukan selama kurang dari 30 hari, dan tangkepan kita adalah 32, maknanya bahwa kita setiap hari melakukan penangkapan. Inilah tangkapan terbesar dalam sejarah Patkor Kastima, yang kita mulai dari tahun 1994, dan kita tentunya ke depan kita akan teruskan sampai dengan kita bisa yakinkan bahwa baik Bea Cukai Indonesia maupun Bea Cukai Malaysia ada di perbatasan. Harapan kita Pak Patkor Kastima yang selanjutnya, kalau sekarang 22, yang ke-23 ini nanti, yang saya pasti pembukaannya akan berlaku di Indonesia ini, kejayaan yang lebih besar, kerjasama yang lebih erat harus kita pertingkatkan, pertegurkan, demi untuk mencapai kejayaan yang lebih besar lagi. Dan yang pentingnya, Pak Patkor Kastima ialah untuk kita menunjukkan kewujudan kita di perairan itu, supaya dari segi kepibianan atau percukaiannya, kita tunjukkan kepada mereka-mereka yang nak melakukan sesuatu aktiviti yang haram, tidak lagi berani dengan sewenang-wenangnya melakukan kesalahan-kesalahan lintas sempadan yang mereka lakukan selama ini. Bea Cukai makin baik. Demikian liputan kami hari ini dari Pantai Okarina, saya Putri Monika beserta kru yang bertugas. Kanal BC TV melaporkan.